Sementara itu, Pemirsa Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPRD Batanghari dalam rangka pembacaan keputusan dan penanda tanganan berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah tentang RAPBD tahun 2022. Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin dan dihadiri Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif serta para unsur pimpinan DPRD berlangsung sukses. Turut hadir dalam acara tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para Kepala OPD, serta undangan lainnya. Bupati Batanghari saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan pemerintah secara real dilihat dari anggaran perubahan dan penyesuaian anggaran dan kegiatan bisa disempurnakan melalui APBD perubahan. Dalam APBD perubahan ini, pemerintah lebih fokus terhadap keseimbangan dalam anggaran dan menjaga kebijakan fiskal untuk efisiensi tetap akan dilakukan dan beberapa pendapatan mengalami kenaikan. Perubahan APBD Kabupaten Batanghari tahun 2022. Kita tahu bahwa penyempurnaan APBD itu ada pada saat perubahan, sehingga kita bisa lebih real untuk menghitung pendapatan dan belanja yang masih mungkin untuk dilakukan penyerapan dan disesuaikan. Jadi kalau di Pemda itu, APBD sebenarnya itu diperubahan APBD ini. Fokus kita bagaimana membuat APBD-nya sehat, keseimbangan fiskalnya di jangka. Jadi yang kurang ditambahin, yang mungkin tidak diserap, dihilangkan. Jadi efisiensi dari PNKPT itu 100%-nya diperubahannya. Jadi tidak banyak menimbulkan hal baru dia ya, tapi dia akan matuh penyesuaian terhadap anggaran yang kurang mesti ditambah, kemudian yang tidak bisa diserap, mesti disesuaikan. Karena waktunya tinggal dikit. Tapi kata Banggar tadi mengalami peningkatan ya? Iya, harus mengalami peningkatan. Karena diperubahan pasti ada penyerapan silpa ya, sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Itulah yang membuatnya meningkat. Salah satunya, salah duanya, ada tambahan dana bagi hasil. Karena dana bagi hasil, penuh usahanya di tahun sebelumnya, ternyata setelah tahun berjalan, mungkin batu barang kita nampak. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.